Sefa Ardiansyah Remaja putri yang baru berusia 12 tahun dipastikan akan tampil di sirkuit kejuaraan dunia MXGP 2018 Putri dari kroser kenamaan dalam negeri Hirwan Ardiansyah ini akan bertarung di race pembuka kelas 85cc MX2 Nasional dan menargetkan untuk naik podium dalam race kali ini Berbagai persiapan sudah dilakukan para kroser untuk dapat tampil maksimal dalam ajang MXGP 2018 Mulai dari kesiapan mental hingga hal-hal terkecil termasuk kesiapan sepeda motor yang akan diturunkan Demikian juga yang dilakukan oleh Sefa Ardiansyah Remaja putri yang baru berusia 12 tahun ini Sekalipun masih terbilang anak-anak tapi jangan pernah meremehkan kemampuan pemilik nama lengkap Sefa Anela Ardiansyah ini Pasalnya selain pernah menimba ilmu perbalapan di Amerika Serikat Sefa juga sudah kenyang pengalaman berkompetisi di ajang motocross sejak usia 7 tahun dan meraih sejumlah prestasi Sekalipun hanya tampil di race pembuka namun Sefa tetap senang bisa tampil dalam sirkuit yang sana dengan kroser-kroser papan atas dunia seperti diara dunia 7 kali Antonio Koiroli dan pimpinan kelas 9 sementara MXGP 2018 Jeffrey Herlings Sefa mengaku antusias mengikuti race kali ini karena merupakan kesempatan untuk menerapkan teknik-teknik yang didapatnya selama menimba ilmu di negeri Pamansam Terus persiapannya apa yang berapa ya? Oh latihan fisik sama kasar-kasar teknik yang dipelajari selama latihan di US Ada target khusus ya? Masuk 3 besar Masuk 3 besar Kira-kira saingan terberatnya siap ada? Kurang tahu sih soalnya semuanya setara juga nunggu ini Dan ikutan cerah-cerah yang mengaporkan Ini mencukup di Bona Ini mencukup di Bona Ini mencukup di Bona